Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan-akan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantikan salah satu tanaman yang sangat berbahaya khususnya bagi teman-teman yang suka mendaki gunung menembus hutan itu adalah karagatal ya nih yang bunganya seperti ini tuh karagatal ini dia itu hidup merambat kalau enggak ada yang dia rambati dia itu hidup dia sehingga nanti kalau yang gatal itu bukan bunganya tapi nanti kulitnya nah sekarang salah satu pohon yang dirambati di semak belukar di hutan kota ini ya pinggir sungai itu itu adalah pohon petai cina atau pohon kerandingan tuh salah satunya satu pohon kerandingan petai cina dua pohon petai cina tiga pohon petai cina empat pohon petai cina ya lima dan banyak lainnya ya sekarang kita cek faktanya kan Hai tuh di kalau agar-agar pas ke hutan ke gunung lihat karena ini hati-hati dia gak terlalu banget Hai tuh nih bahkan tuh nih kembungannya kayak gini nih salah satu pohon yang dirambati oleh pohon kararawe ini artinya kalau agar-agar yang mau membudidayakan kararawe itu bisa memanfaatkan pohon petai cina sebagai rambatannya nah nah buktinya ini kita lebih dekat lagi ya mudah-mudahan gak kejegorongan nih jadi suka ada sorokan yang ketutup kita kejegorong gak jelas ini mudah-mudahan gak ada ya nih 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 nah sampai kita tuh fakta ya oh kebetulan di bulan Mei ini tanggal 27 Mei kalau nggak salah hari Sabtu pagi hari ya jadi kalau agar-agar mau nyari buah ini kebetulan di bulan Mei ini tanggal 27 Mei kalau nggak salah hari Sabtu pagi hari ya ini khusus wilayah kami ya Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat itu sepertinya di Mei Juni ini musim berbunga dan musim berbuahnya ya itu faktanya masuk aja kan jangan lupa baca doa masuk wilayah biar kita aman dari segala jenis bahaya yang mungkin ada di wilayah ini ini yang masih muda nih warnanya indah keunggulan kayak gini ya kalau yang masih muda banget nih ada lagi nih hijau nanti yang gatel tuh kulitnya nih karena udah tua kayak gini nih kulit luarnya dia yang gatel ada semacam lugut kecil-kecil gitu ya kalau pohonnya ini termasuk pohonnya udah besar atau apa ya karena disini liar dia itu tumbuh dengan sendirinya nanti mati dengan sendirinya tumbuh lagi mati lagi gitu ya nggak ada yang rawat nanti kedepannya sebagai taman kota sebetulnya karena mungkin belum digarap sama pemerintah ya masih kayak gini kedepannya dia akan jadi taman yang sangat indah jadi pelajaran yang bisa kita ambil nih bagi temen-temen yang mau membudidayakan kararawe yang pertama bisa menggunakan pohon petai cina sebagai rambatan tentu ini kalau membudidayakan di tanah yang luas ya jadi akan-akan tanam saja pohon petai cina setelah tumbuh lalu di sekitarnya itu tanamin aja pohon kararawe ini nanti dia akan merampet dengan sendirinya tuh ya kararawe nya nih udah pada gede-gede nanti dia itu biasanya matikan setelah berbuah nih setau saya ya walau alam kalau siklis ilmiahnya dia akan mati nah nanti akarnya itu biasanya masih ketinggal dia akan siungan lagi tumbuh lagi bertunas lagi ya berbuah lagi atau ini kan biasanya gak ada yang ngambil nih yang kayak gini kayak gini nah nanti dia itu bijinya akan jatuh jadi pohon lagi jadi makin hari itu makin banyak karena dia berkembang biak dari bijinya salah satunya ya pelajaran yang pertama bisa menggunakan pohon petai cina atau pohon lam torok sebagai rambatan pelajaran yang kedua ini kan apa istilahnya tuh ee Mujuna Bru Ranch ini atau kararawe ini yang gatal ini itu gak memerlukan perawatan yang khusus asalkan tanahnya subur iklimnya cocok dia itu akan tumbuh kayak gini nih tumbuh dengan bagus subur dan berbuah lepat tinggal memanen ya tapi kalau tanahnya gak subur walau lam mungkin seperti pohon-pohon biasa kayaknya kalau gak subur gak akan bagus yang kedua ya lalu pelajaran yang ketiga sebaiknya ini menanam kayak gini itu jauh dari lingkungan penduduk kenapa karena nanti dia itu kalau buahnya sudah kering ketiup angin maka bulu-bulu halusnya itu akan membuat penduduk sekitar menjadi gatal-gatal gak terasa itu ya nah jadi meskipun ini buah yang sangat berbahaya tetapi karena manfaatnya banyak sering dibudidayakan juga ya kan nah itu tadi tiga pelajaran ya sekarang kita lihat tiga manfaat dari pohon ini kita lihat dari pohonnya nah pohonnya ini itu terkadang digunakan untuk menutup lahan-lahan yang kosong jadi mungkin agan-agan punya lahan yang hektaran burung sempat digarap nah maka tanemin ini aja maka dia itu bisa mengalahkan rumput-rumput yang lain sehingga tanah menjadi subur nah itu manfaat pohonnya yang pertama lah ya lalu yang kedua buahnya atau kacangnya nah kacangnya ini juga sering digunakan ini mungkin masih berita atau hoak atau apa kurang tahu ya digunakan sebagai salah satu kanditat bahan obat kuat katanya atau bahan untuk mengatasi setruk dan sejenisnya ya mengatakan peredaran darah tapi lagi-lagi ini data yang perlu diklarifikasi ya jangan percaya begitu saja itu manfaat yang kedua jadi jari buahnya lalu yang ketiga dari daunya ini daunya katanya di negara-negara lain itu terkadang dimanfaatkan seperti tembakau ya dengan pekal pas hutan pengen ngerokok kebetulan gak bawa rokok ngebawa tembakau jadi bisa memanfaatkan daun kararawai ini yang kayak gini nih itu harus dikeringkan dulu ya nah itulah tiga cara membudidaya kararawai kararawai tiga manfaat kararawai dan tiga bahaya kararawai bahayanya satu ini kulitnya sangat gatal ya yang kedua karena gatal terkadang salah apa digunakan disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya bahaya yang kedua terus bahaya yang ketiga ini bisa membunuh pohon-pohon yang kita harapkan tumbuh misalnya seperti ini nih ini saya rasa lah kalau kita gak bisa mengaturnya pohon yang dirambati oleh kararawai ini itu bisa mati jadi udah ya cukup ya itulah trik tiga trik budidaya kararawai tiga manfaat kararawai dan tiga bahaya dari kararawai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih